Terima kasih. Terima kasih. Di dalam rumah tangga, maksudnya betulin listrik apa, itu selalu istrinya yang handle. Satu lagi kebalikan yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Ajahnur Nuning, detailnya seperti apa. Salam Ustaz Tusein, Ustaz Abu Bakarul Baraja, Mbak Ajahnur. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali, dan Atep Setiabudi tentu, dan juga Anies Malim. Baik kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta'alayhim Wa iril ma'budu bi'alayhim Wa laddallin Amin Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah Muda-muda Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke untuk detailnya silahkan Mbak Noning dibacakan kasusnya seperti apa. Terima kasih Mas Krishna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hussein Ustaz Abu Bakar dan Ihwan Ahwat yang sedang bersama-sama kami Dua kasus ini bisa jadi akan mempersuasi kita Bagaimana menikapi kalau seandainya itu terjadi diantara kita Kasusnya sebetulnya sama Yaitu terkait dengan suami yang kecewa karena istrinya bla 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 Mari saya sampaikan satu persatu Assalamualaikum Ustaz Saya punya istri yang selalu memerintah saya Saya gak sanggup rasanya Kalau gak dikerjakan nanti dia marah-marah Jadi kalau dia marah-marah Saya merasa takut Ustaz Kebetulan saya tinggal sama mertua Dia pasti bersandar sama mertua itu orang tuanya Dan pasti mereka belain istri saya Itulah kebingungan saya Jadi saya harus berbuat apa Kalau saya mau pulang ke rumah males sekali Tapi kalau gak pulang anak-anak siapa yang ngasih makan Begitulah Kalau begitu pulang Maka saya disuruh tuh Tuh anak belum makan Ustaz gimana? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Sementara yang satunya Istri ini Kalau lagi kumpul-kumpul bersama teman-temannya Atau saudara Istrinya itu suka berkata Cuci piring Mana mau suamiku ngerjain Apalagi kalau ada yang rusak Ledeng kek Peralatan rumah tangga kek Atau apapun Suamiku cuek aja Gak berusaha untuk memperbaiki Atau panggil orang kek Terus kalau ke pasar Dia juga gak mau turun dari mobil Duduk aja main HP Ngurus-urusan KRT Itu juga saya Pak Ustaz Apa-apa saya Suami taunya Hanya ngantor doang Gak mau terlihat Dalam urusan tetek benge Rumah tangga Ini cerita suami Atas keluhan istrinya Jadi itulah istrinya Bongkar rahasia saya Pak Ustaz ke teman-temannya Bagaimana menghadapi istri Yang seperti ini? Wow Bisa jadi diantara kita Ada yang seperti itu Mari kita simak Apa kata Ustaz Hussain Dan Ustaz Abu Bakar Baraja A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Akhwat pendengar Pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Saya ucapkan Selamat Dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan Semoga Allah panjangkan umur kita Sihatkan badan kita Membantu kita untuk dapat bertobat Kembali kepada Allah Menjalankan ibadah siam Dengan Memenuhi waktu kita Dengan membaca ayat-ayat Allah Dan berdikir kepadanya Bertobat dari seluruh kesalahan Semoga bulan Ramadan ini Merupakan bulan yang akan Betul-betul meluruskan Kehidupan kita yang tadinya dalam kebengkokan Mensucikan jiwa kita Amal kita yang tadi penuh dengan kotoran-kotoran Memasukkan kita Dalam rahmat dan ampunan Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW Begitu pula kedua orang tua kita Guru-guru kita dan anak-anak kita Begitu pula pasangan-pasangan kita Ustaz Abu Bakar Mbak Roja yang setia menemani kita dalam psikologi keluarga Dengan senyumnya yang murah Memberikan kesejukan Jalan keluar bagi Kita yang sedang mengalami kesulitan Ini merupakan rahmat Allah Ibu Hajjah Nur juga Dengan cahayanya insya Allah Mudah-mudahan dapat Menerangi jiwa-jiwa Anda yang mendengarkan Dan menyaksikan siaran pagi hari ini Ada Ustaz Abu Hassan Shabili beliau ini Yang menjadi guru saya dulu Waktu belajar Al-Quran Ada Atif Setia Budi Yang perjuangan juga tidak kalah dengan kita Dan seluruh kerabat kerja di studio Merupakan mitra perjuangan kita Begitu pula para jamaah Pendengar sekalian Semoga kita diangkut dalam Bahtera rahmat Keburahan dan ampunan Allah Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW Ikhwan akhwad yang berbahagia Allah SWT Turunkan kitabnya Sebagai petunjuk Yang mencakup Seluruh aspek kehidupan kita Sebagai cahaya yang menerangi Kegelapan hidup kita Dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit kita Tadi kita dengarkan keluhan seorang pria Yang mengeluhkan istrinya Dimana dia pergi ke kantor Pulang dari kantor atau pekerjaannya Sampai di rumah Bukan disambut dengan hangat dan mesrat Tapi disambut dengan kata-kata perintah Berikan makan anak kamu yang belum makan Sedangkan istri Yang seharusnya melakukan tugas ini Tidak melakukan tugasnya Kecuali kalau dia berhalangan sakit Atau katakan dia Punya hal-hal Yang gak bisa ditinggalkan Oleh karena itu perlu kita fahami Bahwasannya Pembahagiaan tugas dan hak Dalam kehidupan rumah tangga Ditangani oleh Allah secara langsung Allah berfirman Mereka memiliki hak Yang Allah ditetapkan Sebagaimana kewajiban juga Yang ditetapkan oleh Allah penuh keseimbangan Begitu juga laki-laki Walaupun mereka diangkat sebagai pemimpin Pengayom Tapi mereka tidak bisa berbuat semena-mena Statusnya sama dengan seorang pemimpin Yang memimpin umat Dimana dia wajib menegakkan keadilan Melayani mereka Mengurus mereka Begitu pula suami dalam skala kecil Dia bertanggung jawab Dalam mengayomi istrinya Anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan Dia memiliki hak Untuk ditaati Dihormati oleh istrinya Dilayani sebagaimana mestinya Tapi dia juga Terikat dengan kewajiban-kewajiban dia Sebagai seorang suami Kepala rumah tangga Sebagai seorang ayah Nah dengan adanya pembahagian tugas Di antara mereka yang penuh keseimbangan keadilan Akan tercipta suasana yang penuh keharmonian Istri puas Karena haknya dipenuhi Dia juga bersemangat menjalankan kewajibannya Suami juga penuh dengan kepuasan Keribuan karena istrinya Juga menjalankan kewajibannya Dan dia juga menerima haknya Ini merupakan Ketetapan yang datang dari Allah Laki-laki bukan sebagai Lawan dari wanita yang menindas Mengani ayahnya Membulinya Demikian pula kebalikannya Wanita yang beriman pada Allah Yang menjalankan tugasnya Sebagai istri Sebagai ibu Oleh karena itu kewajiban nafkah Diletakkan pada suami Menyediakan rumah Pakaian Minuman Juga kebutuhan-kebutuhan Anak-anaknya Itu menjadi kewajiban suami Kalau seandainya ini Dijalankan dengan baik Istri di rumah Mengurus anaknya Kemudian juga Menjaga dirinya dengan kehormatannya Apabila ini dilaksanakan Suami juga melakukan tugasnya Sebagai seorang suami Kepala rumah tangga Insya Allah akan kita rasakan Keseimbangan Nah tadi sikap Istri terhadap suami Yang menunggu suaminya kembali Kemudian Merintahkan suaminya Untuk memberikan makan Padahal dia Sehabis Bekerja Seharian Seharian Letih lelah Pulang ke rumah Dia berharapkan Istri menjadi pelabuhan Buat dirinya Litas kunu ilaiha Sebagaimana Quran Sebutkan Tapi si istri Ternyata tidak siap Menjadi pelabuhan Menjadi tempat Yang memberikan Kesejukan Malah Istri Menyediakan Hal-hal Atau mewajibkan Pada suaminya Hal-hal yang menambahkan Bebannya Baik secara lahir Maupun secara batin Dan menembuhkan Kebencian Di hati suami Terhadap istri Istri sebetulnya Tidak ingin Suami tidak ingin pulang Tapi dia terpaksa pulang Karena takut Kalau sampai anak-anaknya Tidak diperhatikan oleh ibunya Nah dalam kondisi Seperti ini Kalau seandainya Bapak Takut Ibu akan berpihak Pada anaknya Coba Bapak dekati si ibu Ambil hatinya Berikan perhatian Buat si ibu Bisa si ibu Merasakan perhatian Dari bapak Insya Allah Dia akan berpihak Pada bapak Dia akan menegur Anak perempuannya Kalau tidak menjalankan Kewajibannya Nah kalau bapak Sudah melakukan hal ini Berusaha mendekatkan Diri pada ibu Memperhatikannya Pulang dari kantor Dari pekerjaan Memberikan sesuatu Yang menyenangkan dirinya Walaupun hal yang kecil Tidak berarti Si ibu ternyata Masih bersikap Tidak adil Tidak memberikan Nasihat buat anaknya Tidak menegurnya Maka cara yang terbaik Bapak Coba kontrak di luar Bawa istri Dan anak-anak Bawa istri dan Anak-anak Karena selagi dia bersama ibunya Bapak belum berumah tangga Secara sempurna Apalagi si istri Merasa ada pendukung Yang membackup Dari belakang itu Ibunya Coba Coba kontrak di luar Jawabannya Kalau seandainya Bagaimana Kalau dia tidak mau Nah dalam kondisi Seperti ini Dengan sendirinya Bapak punya alasan Punya Punya alasan Kalau merasakan Perasaan tidak nyaman Seperti ini Kalau bapak mengatakan Tidak mampu Ya mau tidak mau Kalau bapak merasakan Istri tidak menjalankan Kewajibannya Tidak menjalankan Tugasnya Dan bapak tertekan Tidak dapat menjalankan Kewajiban bapak juga Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba bapak minta Orang memberikan nasihat Memberikan nasihat Nasihat Kalau bisa dari pihak keluarganya Yang terbaik Memberikan nasihat Kepada si istri Kalau seandainya juga Nasihat tidak mempan Coba boykot dirinya Jangan bergaul bersamanya Walaupun tinggal sekamar Jangan gauli dia Sebagaimana yang Al-Quran sebutkan Wah juru hunna firma wajib Supaya kesombongannya hilang Dan dia merasa dirinya Tidak dibutuhkan oleh suami Dia akan berpikir Jangan-jangan suaminya Punya wanita lain di luar Karena wanita seringkali Punya kebanggaan Kesombongan dengan kecantinannya Dia tidak lupa Bahwa sebetulnya Kecantikan Rupa dan Tubuh yang indah Hanya merupakan Sebongkah daging Yang tidak lama kemudian Akan mulai apa? Melayu Oleh karena itu Papata Arab Mengatakan Lidah seorang itu separuh dirinya Lidah seorang itu separuh dirinya Kemudian yang kedua Dengan akhlak pekerti yang tidak baik Berarti dia menghancurkan dirinya Jadi Kebuatan juga Apa namanya Yang tidak menyenangkan di hati Karena laki-laki yang baik Tidak mungkin akan melakukan hal ini Anda bisa berpikir Untuk memanggil pihak keluarganya Memanggil keluarganya Bersama-sama duduk Coba Ambil keputusan yang adil Dari pihak keluarga sana Dari pihak keluarga Anda Untuk mengambil keputusan Kalau wanita Masih tetap bersikeras Seperti ini Dimana dia tidak menerima nasihat Bapak punya pilihan Untuk berpisah dari istri Berpisah dari istri Karena kalau terus-menerus Bapak akan merasakan Perasaan tidak nyaman Istri yang seharusnya Menjadi tempat Berteduh Bernaung bagi suami Sebaliknya juga Istri merindukan laki-laki Yang mengayomi dirinya Ternyata Mendapatkan istri Yang tidak menjalankan tugasnya Tidak menjadi himuran Buat suaminya Mau menang sendiri Panggil Wakil dari pihak laki-laki Wakil dari pihak perempuan Untuk mendamaikan masalah ini Kalau seandainya Si perempuan bersikeras Menolak nasihat Bimbingan Nah Dibolehkan dia untuk bercerai dari istrinya Dengan mengucapkan Satu talak Mungkin ini akan menjadi pelajaran Buat si wanita Kalau seandainya Bapak takut Ibunya tidak memberikan makan Bapak bisa Bawa kepada orang tua Mungkin tinggal bersama orang tua Jadi dalam hal ini Sebetulnya jalan keluar Allah sudah berikan Wa in khiftum syiqaqa bainihima Faba'atuh hakamam min ahlihi Wa hakamam min ahlihan In yurida islahan Ya Wafiqillahu bainahuma Jadi kirim dua hakim Dari dua belah pihak Kalau kalian takut ya Si perempuan tetap membangkang Menentang membawa caranya Yang berusaha mendamaikan Di antara keduanya Mencari jalan keluar Kalau mereka Ingin berpisah Ingin bersatu Allah akan perbaiki Ya Perbaiki hubungan mereka Dengan baik Tapi Wa iya tafarroqa yuqnillahu kulla min saati Kalau mereka mau berpisah Masing-masing insya Allah Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Kondisi seperti tidak Diliarkan berlarut-larut Akhirnya berakumulasi Yang membuat terjadi ledakan Yang tidak terkendari Ledakan yang tidak Terkendari Tapi bukan berarti suami Tidak bisa membantu istrinya Pada saat istrinya berhalangan Contoh saya berumah tangga Bersama istri Tidak punya pembantu Dalam kondisi yang Yang betul-betul Amat prihatin Kira-kira pada tahun 87 lah Saya berbelanja ke pasar Di samping mengajar Saya berbelanja ke pasar Saya gak ilinkan istri Berbelanja ke pasar Kalau dia mau ikut Jalan-jalan boleh Tapi belanja menjadi tugas saya Kemudian Istri rumah yang memasak Pada saat dia hamil berat Saya mencuci Dia meneris Karena kalau pada saat hamil berat Kan susah untuk duduk Apalagi kita masih gunakan Penggilesan pada saat itu Bukan gunakan mesin cuci Menggunakan penggilesan Masak juga Kita bantu sama-sama Ada kenikmatan Kita kumpul bersama-sama Meringankan beban istri Sebaik-baiknya suami itu Yang meringankan Beban istrinya Sebaik-baiknya istri Ya memberikan Ketenangan Kebahagiaan Dan motivasi Yang baik bagi suami Tetapi Disini perempuan Harus melihat Keadaan suaminya Dia pulang dari pekerjaan Sepanjang hari Letih Lelah Susah Apa ya Tahu-tahu istri dengan enak-enakan Sambil nonton televisi Bisa aja Sembilan HP Loh kasih makan anak Ini kejam Ini betul-betul wanita Yang kejam seperti ini Jadi berikan nasihat Kemudian juga jelaskan Kepada mertua Tapi ambil hati mertua Terlebih dahulu Kemudian Kalau nasihat tidak mempan Coba jangan gauli dia Bertahan Selama sebulan Dua bulan Hingga batas akhirnya Empat bulan Kalau tidak berhasil juga Coba ambil Penasihat dari pihak laki-laki Pihak perempuan Kalau si perempuan tetap juga Dalam pendidiannya Tidak mau berubah sama sekali Ya berarti Keputusan akhirnya adalah Berpisah Walaupun perpisahan ini Merupakan hal yang tidak menyenangkan Tapi saya yakin Laki-laki dalam rumah tangga Tidak mau hatinya tersiksa Hingga menghalangi dia Untuk menjalankan tugasnya Perempuan juga demikian Jadi kesimpulannya Wanita dan laki-laki Dalam kehidupan rumah tangga Masing-masing Ditapkan kewajiban Atas mereka Pada pasangannya Dan juga masing-masing Memiliki hak Yang Harus dipenuhi oleh pihak yang lain Walahun namithrul levi Alihin nabil ma'ruf Ini keadilan Islam Ada seorang laki-laki Menikah dengan seorang wanita Memang sudah siap Dia menikah dengan seorang wanita Punya gangguan epilepsi Kondisinya lemah Dia gak bisa sama sekali apa Gak bisa memasak Kalau memasak beresiko buat dia Suaminya memang sudah siap Tidak tahu kondisi ini perempuan Pagi-pagi dia masakan buat istrinya Dia urus kebutuhan makan Baru dipergi bekerja Terus siang hari juga dia urus istrinya Begitu pula Punya alasan Karena seorang wanita ini Wanita yang apa Yang kondisinya berbeda Begitu juga dalam berumah tangga Istrinya tadinya sehat Baik Kuat Atau sakit mendadak Tidak bisa bangun dari tempat tidur Maka kemuliaan suami Yang melayani istrinya Membantunya Membuat dirinya tenang Tidak mengalami kegelisahan Keresahan Karena istri biasa sakit Kalau sebulan dua bulan Dia khawatir Kalau suaminya meninggalkan Suaminya meyakinkan Kamu tidak perlu khawatir Buat saya Kamu sakit sehat Sama istri yang saya cintai Dia layani istrinya dengan baik Dengan sikap yang mulia Begitu juga kebalikannya Suaminya tadi bekerja Berjuang Bersusah payah Terjadi kecelakaan Akhirnya Berbulan-bulan di tempat tidur Tidak mampu untuk bekerja Kakinya belum bisa bekerja Si istri dampingi suaminya Dengan setia Memaklumi kekurangan Kesalahannya Dalam kehidupan dunia Kan tidak ada yang sempurna Sama sekali Ada orang bilang Kamu tinggalkan suaminya Kamu Kamu tinggalkan dia Kesian Kamu masih muda Si istri mengatakan Kalau saya lakukan ini Apakah saya seorang wanita Yang mulia Dia suami saya Yang saya cintai Sehat maupun sakit Waktu dulu dia bekerja Maupun sekarang Tidak bisa bekerja Semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Nabi Allah Istrinya bagaimana Bersabar menghadapi suaminya Jadi hidup ini Tidak pernah sama sekali Berada dalam keadaan sempurna Karena bukan kesempurnaan Yang dituju dalam hidup ini Dalam kesejahteraan Maupun dari sisi materi Tapi Ladang ujian Untuk meraih kesempurnaan Di hari akhir nanti Oleh karena itu Jangan sia-siakan orang Di sisi kita Yang wajib kita urus Baik itu istri kita Anak kita Kerabat kita Juga jangan Sekali-kali kita Lupa akan kebaikan Orang yang berbuat Kebaikan pada kita Pada saat dia kuah Kita hargai Begitu dia lemah Kita abaikan Menunjukkan sikap Yang arogan Di hadapannya Membuat hatinya Semakin sakit Dan perih Jadi kepada Bapak tadi Dalam kasus yang pertama Coba Coba hadapi dengan Ketentuan Islam Dari mulai Nasihat Diberikan padanya Kemudian Dekati hati ibu bertua Yang kedua Kalau tidak mau juga Boykot dirinya Kemudian Yang ketiga Karena Tahapan yang ketiga Memukul Merupakan hal yang Tidak nyaman Coba panggil Wakil dari dua belah pihak Untuk Memberikan keputusan Dan insya Allah Kalau wanita ini Baik-baik Mungkin tadinya tidak tahu Diberikan nasihat Tentang kewajiban ini Bakal berubah Tapi kalau wanitanya Amat-amat egois Memenang sendiri Jangan keluarnya Pisahkan Cari ibu yang lebih baik Jangan hanya asal cantik Pandai berdanda Cari yang baik Yang soleha Yang akan membawa Kebahagiaan buat Anda Nah kasus yang kedua Seorang laki-laki Melulukan sikap istrinya Yang membuka rahasianya Suaminya katanya Tidak mau sama sekali Turun tangan Dalam mengurus hal-hal Yang berkaitan dengan rumah tangga Seperti memperbaiki ledang Memperbaiki listrik Umpamanya Dan lain-lainnya Dia pulang Dari kantor Kemudian dia membuat istirahat Di rumah Istrinya selalu bernyanyi Menyanyikan lagu-lagu Apa Yang tidak menyenangkan Dari kekurangan suaminya Sebetulnya dalam hal ini Ibu juga mesti bijak Suami bekerja Mencari nafkah Itu kewajibannya Nah yang bisa Ibu tangani Di rumah Ibu tidak perlu Meminta suami Kalau seandainya Berkaitan dengan Hal-hal yang berhubungan Dengan perbaikan Suami Sedang di kantor Di rumah Nah ibu bisa Minta bantuan Dari seorang Iden suami Minta idin sama suami Saya mau menganggil Orang untuk memperbaiki Katakan keran air Memperbaiki juga kompor Memperbaiki ini Yang penting Kalau ada laki-laki asing Yang masuk ke rumah Ibu mesti ada muhrim Di samping Yang dampingi Jangan seorang diri Jangan seorang diri Jadi ada yang melakukan Perbaikan Hal tersebut Ibu didampingi Oleh saudara ibu Saudara ibu Atau kemenangan Yang menjadi muhrim Agar tidak timbul fitnah Yang tidak menyenangkan Atau terjerumus Dalam jebakan-jebakan syaitan Tetapi yang gak bisa Ibu lakukan Ibu sampaikan kepada suami Dengan bahasa yang baik Coba mas Bisa gak carikan jalan keluar Dalam hal ini Nah kalau ibu suka Menjelek-jelekkan suami Yang tercium Bau yang tidak sedap Baik untuk ibu Maupun suami Akhir mencium Hal-hal yang tidak sedap Mendengarkan tidak sedap Akhir muncul nanti Kebencian sedikit-sedikit Di hati suami Karena istri Tidak memuliakan Suami Tapi kalau istri Suka memuliakan Suaminya Saya percaya kepada mas Mas merupakan orang yang Beriman Bertakwa Tidak akan melakukan Perbuatan yang tidak-tidak Saya tidak percaya Terhadap omongan orang di luar Kalau ada isu-isu yang tidak-tidak Saya yakin betul-betul Mas orang yang baik Yang soleh bertanggung jawab Itu kepercayaan yang diberikan Walaupun perbuatan suami Berbeda Akan merangsang dia Untuk bersikap Berbuat seperti Dugaan ibu Tapi kalau ibu Suka menjelekkan suami Akhirnya dia berbuat Sesuai dengan Ucapan ibu Karena ibu Tidak menghargai kebaikan dia Akhirnya dia berbuat Sesuai dengan Ucapan ibu Yang paling mengerikan Lagi ibu Di rumah menjelekkan dia Di luar Banyak wanita Yang menyanjung dia Ya pasti Hatinya akan kemana Pindah Ini merupakan fakta Laki-laki Di saat di luar Mendapatkan pujian Ada orang Perhatian Ambil selampeknya Untuk ngelap Dia punya keringat Kemudian Dengarkan dia punya Keluh Kesah Memberikan perhatian Akhirnya burungnya Tidak pulang ke rumah Mencelok di rumah Orang lain Apalagi banyak Perempuan-perempuan sekarang Paling suka Sama suami yang mapan Daripada Bujangan pengangguran Mendingan suami yang Yang mapan Jadi hati-hati Ibu Sekali sikap Ibu Yang tidak baik Yang suka menjelek-jelekkan suami Juga menimbulkan Hal yang tidak nyaman Itu akan berakibat Fatah Bisa-bisa Suami ibu Bisa di luar Menemukan wanita-wanita Yang lembut Baik Yang menggoda dirinya Dia akan lupa Untuk pulang ke rumah Oleh karena itu Lakukan hal-hal yang baik Yang mulia kepada suami Keburukannya tutupi Kebaikannya Sebarkan Berikan kepercayaan Buat dia Insya Allah Dia akan berjuang Memperbaiki dirinya Dan berbuat sesuatu Yang akan menyenangkan Ibu Jadi hendaknya ada Pembahagian tugas Dengan cara yang baik Mas Ledang dalam keadaan mati Kita meminta Bisa gak masuk Beli tukang ledang Atau saya hubungi Silahkan Tapi ingat Seperti yang saya bilang Jangan ibu berduaan Dengan laki-laki yang bukan Muharib di rumah Walaupun laki-laki tersebut Tidak tampan Syaitan akan membuat dia Menjadi ajuna Yang menarik dan menawar Ini bahaya sekali Dan itu terbukti Terbukti Kejadian Walaupun laki-lakinya Tidak tampan Tapi begitu berdua Syaitan akan menghiasi Keburukan mereka Menjadi indah Menarik Bahkan yang Ibu perhatikan Dari orang tidak Menggetarkan Tapi pada saat berduaan Syaitan akan masuk Kedalam hati masing-masing Jadi apa yang saya sampaikan ini Bukan ingin mengajurkan Orang berpisah Tapi hendaknya Belajarlah Untuk tidak mengalami Hal tersebut Yang menyakitkan hati Wanita menghormati suaminya Suami juga menghormati wanitanya Dan jangan hitung-hitungan Kalau istri tidak bisa melakukan Anda lakukan Kalau suami belum bisa melakukan Ibu kerjakan Dengan cara yang terhormat Sesuai dengan aturan Allah SWT Wahai para istri Para suami Apa yang kita dengar Dari Ustadz Hussein Sebagian Atau Bukan hanya sebagian Tapi keseluruhannya Bisa menjadi Pembelajaran Untuk Mengingatkan Diri sendiri Apa kira-kira Yang akan dikatakan Oleh psikolog kita Ustadz Abu Bakar Baraja Terkait dengan Kepasar Asik aja Di mobil Istri belanja sendiri Halo Mari kita simak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahim 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 Begitu indahnya Ciptaannya Allah Yang penuh dengan Berpasangan-pasangan Ketika Hambanya Memulai Bersama Di saat itulah Keseimbangan terjadi Ciptaannya Allah Tidak akan pernah ada yang kurang Ciptaannya Allah Selalu Senantiasa Mengiringi Apa yang membuat Kehidupan itu Seimbang Jadi Tidak akan terjadi Sesuatu yang Jungkir balik Ketika Keduanya Sama-sama Melakukan Apa yang Sudah ditetapkan Allah Itu namanya Keseimbangan Jadi Tidak ada lagi Yang merasa Bahwa dirinya Benar-benar Tersiksa Benar-benar Merasakan berat Karena selalu Semuanya Ditumpahkan Kedalam dirinya Tidak Tapi Ketika Terjadi Kebersamaan Suami Istri Maka Disitulah Keseimbangan Apa yang terjadi Karena Keseimbangan Itulah Sesuatu Yang membuat Kehidupan Dalam keluarga Itu Sakina Mawada Warahma Bagaimana Kita mau mencari Sakina Mawada Warahma Ketika Kita tidak Pernah Melihat Apa Yang membuat Bahagianya Seorang Suami Apa Yang membuat Bahagianya Seorang Istri Tapi Kalau Kita hanya Mementingkan Apa yang menjadi Kebahagiaan Diri sendiri Di saat Itulah Terjadi Ketidakseimbangan Sudah Dijelaskan Disitu Bahwa Bagian dari Suami Bagian dari Istri Menjadi Satu Bagian Di saat Itulah Yang disebut Dengan Keseimbangan Seperti Yang sudah Dijelaskan Bahwa Jika Masing Masing Meletakkan Menetapkan Fungsinya Insyaallah Keseimbangan itu Akan terjadi Seorang istri Akan berfungsi Sebagai seorang istri Seorang suami Akan berfungsi Sebagai seorang suami Kemudian Berubah Istrinya yang Bekerja Istrinya yang Melakukan Aktivitas Kemudian Suaminya Tidak Apakah ini Menjadi Perubahan Fungsinya Tidak Kalau Masing-masing Menjadikan Fungsi Seorang Istri Fungsi Seorang Suami Berjalan Sesuai Dengan Ketetapannya Allah Bagaimana Kalau kita Lihat Walaupun Dia Bekerja Ketika Dia pulang Dia akan Menjadi Seorang Istri Ketika Dia di kantor Menjadi Manajer Di kantor Menjadi Direktur Ketika Dia pulang Dia harus Menjadi Seorang Suami Seorang Istri Kalau wanita Begitu Juga Seorang Suami Ketika Dia Bekerja Bekerja Apapun Ketika Dia pulang Dia akan Menjadi Seorang Suami Bukan Menjadi Tempat Pekerjanya Bukan Yang Harus Misalnya Kalau Seorang Manajer Oh Dia orang Suami Manajer Tidak Kagumkan Senangkan Suami Itu adalah Sebagai Seorang Suami Itulah Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Allah Bahwa Bagian Adalah Bagian Yang Menjadi Satu Inilah Keseimbangan Bagaimana Kita Akan Bisa Seimbang Kalau Masing-masing Saling Menguatkan Dirinya Saling Mempertahankan Dirinya Saling Menunjukkan Keangkuhan Dirinya Bagaimana Kita Bisa Seimbang Ketika Yang Kuat Dia akan Bertambah Kuat Yang Lemah Akan Bertambah Lemah Ketika Saling Merebutan Untuk Menentukan Dirinya Nah Oleh karena Itu Kembali Keseimbangan Yang Harus Ditetapkan Sebagaimana Yang kita Ketahui Ketika Seorang Suami Pulang Kemudian Istrinya Dengan Enaknya Saya Udah Capek Tadi Dari Pagi Sekarang Giliran Kamu Anak-anak Belum Dikasih Makan Itu Piring Udah Numpuk Cuci Piring Nah Kalau Ini Yang Terjadi Artinya Sang Suami Tidak Punya Kemampuan Untuk Melakukan Sesuatu Pembelajaran Buat Istrinya Untuk Menjadi Seorang Istri Kalau Si Suaminya Nurut Saja Tunduk Saja Artinya Bahwa Sang Istri Diberikan Kesempatan Untuk Menundukkan Suaminya Tidak Akan Terjadi Keseimbangan Nah Kembalikan Kita Kembalikan Gimana Ini Sudah Terjadi Kalau Ini Sudah Terjadi Apakah Seorang Istri Itu Berkeinginan Untuk Menundukan Suami Insya Allah Tidak Apakah Si Istri Itu Pengen Merintah Merintah Suaminya Insya Allah Tidak Namun Kesempatan Itu Diberikan Oleh Si Suami Apa Yang Terjadi Mungkin Dia Mempunyai Kelemahan Tertentu Nah Oleh Karena Itu Kalau Sang Suami Yang Seperti Itu Yuk Tampilkan Dirinya Tunjukkan Dirinya Ketika Dibilang Tuh Piring Penuh Lumpuk Oke Lakukan Tapi Bukan Kita Biarkan Kita Bilang Misalnya Kita Naruh Sesuatu Di Motor Atau Di Mobil Coba Kamu Lihat Di Mobil Saya Ada Sesuatu Coba Ambilkan Nah Ini Ada Keseimbangan Yuk Kita Berikan Itu Jadi Waktu Kita Diminta Yuk Kita Minta Juga Jangan Kita Ngikutin Terus Jadi Kita Tertunduk Kita Tidak Terus Misalnya Sebagai Seorang Suami Yang Dimana Suami Tersebut Merasakan Bahwa Aduh Kalau Nggak Di Ini Ntar Dia Marah Marah Kalau Nggak Ngambek Karena Ada Sesuatu Yang Dikatakan Ngambek Akhirnya Kita Ketakutan Maka Istri Akan Terus Merajalela Apa Yang Terjadi Karena Dikesempatkan Karena Ketika Dia Sudah Bersama Bernikah Bersama Di Saat Itulah Ada Keseimbangan Bagaimana Kita Menentukan Istri Atau Suami Yang Mampu Menggunakan Masing-masing Fungsinya Maka Terjadilah Keseimbangan Ketika Di Perintah Tuhan Anak Belum Dikasih Makan Tuh Dari Siang Oke Piringnya Mana Minta Istrinya Untuk Ambil Piringnya Suruh Dia Juga Jadi Kita Ada Keseimbangan Bukan Dia Duduk Duduk Seenaknya Tidak Coba Kita Perhatikan Kalau Ini Namanya Seimbang Lama-lama Si istri Itu akan Merasakan Oh Saya Karena Istri Juga Mau Dibutuhkan Sekian Dari Pagi Sampai Sore Dia Tidak Pernah Mendapatkan Kebutuhan Dari Suaminya Karena Suaminya Di Luar Begitu Pulang Langsung Butuhkan Si istri Maka Dia akan Berubah Karena Ketika Si suami Pulang Langsung Memberikan Informasi Atau Sekarang Menggunakan Telepon Dek Aku Mau pulang Nih Sampai Di rumah Nanti Kamu Bikinkan Kopi Ada Kacang Disitu Taruh Oke Oke Jadi Si istri Itu Belum Memerintah Sudah Berpikir Oh iya Saya harus Belikin Kopi Saya harus Ini Untuk Merasakan Bahwa Dia harus Merintah Akan Berubah Mindsetnya Dia harus Kita Rubah Saya yakin Itu Bisa Terjadi Karena Istri Juga Butuh Istri Juga Membutuhkan Itu Kalau Diturutin Misalnya Baru pulang Sudah Taruh Disitu Buka Bajunya Jangan Bawa Masuk Dulu Baru Bulu Sampai Dulu Udah Cuci tangan Dulu Mandi Dulu Baru Sampai Mandi Baru Selesai Belum Mandi Itu Andoknya Taruh Jemur Disana Piring Itu Banyak Cuci Dulu Bagaimana Dia Gak Bisa Berkutik Oleh karena Itu Berikan Keseimbangan Dan Biasanya Maafin Biasanya Laki-laki Yang Seperti Ini Ya maaf Kurang Romantis Nah Ketika Dia Tertunduk Seperti Itu Berubahlah Berubahlah Kata-kata Sayang Misalnya Memegang Sampaikan Kata Sayang Ketika Misalnya Dia lagi Main HP Si istri Lagi Main HP Duduk Disampingnya Dia bilang Aku ada Disampingmu Loh Si istri Kaget Oke Nah Bagaimana Ini Mujanya Keseimbangan Karena Kebutuhan Istri Itu Sangat Besar Untuk Diperhatikan Untuk Diminta Tolongkan Untuk Dikatakan Sesuatu Yang Membuat Dirinya Bangga Senang Itu Seorang Istri Kalau Ini Seimbang Maka Dengan Otomatis Dia akan Kembali Istri Berfungsi Sebagai Istrinya Bagaimana Dia bisa Ngomongin Suaminya Kemana Mana Kalau Keseimbangan Itu Terjadi Kita Lihat Kasus Yang Keduanya Kan Berbeda Suaminya Nggak Menggerjain Apa-apa Akhirnya Si istri Kesel Karena Semuanya Dia Ngerjain Ini Dia Ngerjain Ini Pintu Semua Bergerak Sedikit Dia Harus Kuncengin Membuka Pintu Susah Dia Gedor Pake Martel Dia Buka Ini Semuanya Istrinya Semuanya Yang Mengerjakan Semuanya Istrinya Terus Kemudian Istri Itu Mengucapkan Dengan Lembutnya Dengan Kata-kata Aduh Suamiku Jadi Kayak Pangeran Nggak Mau Megang Apa-apaan Ketika Dia Sudah Disampaikan Seperti Itu Maka Dengan Otomatis Yang Tadinya Dia Sudah Ngerjakan Ini Ngerjakan Itu Melakukan Ini Melakukan Itu Turun Derajatnya Tadinya Sudah Menjadi Mulia Melakukan Semua Aktivitas Itu Menjadi Turun Tapi Bagaimana Nung Saya Capek Benar Tidak Akan Menjadi Capek Ketika Waktu Kita Mengerjakannya Informasikan Kepada Suami Tadi Aku Sudah Betulkan Kunci Kamar Yang tadinya Rusak Aku Sudah Betulkan Suami Kaget Besok Kamu Bikin Ini Lagi Nggak Akan Secara Kodratnya Seorang Laki Laki Begitu Istrinya Menyampaikan Dengan Kata-kata Lembut Maka Dia akan Merasakan Ya kok Istriku Tapi Jangan Berlakin Tuh Saya tuh Istrinya Kamu Kamu Kan Yang Harusnya Melakukan Tapi Saya Yang Melakukan Oh Iya Terusin Aja Karena Pakai Ada Kata-kata Tapi Kalau Dia Cuman Memberikan Informasi Saya Sudah Kerjakan Tugasnya Laki Kita Sampaikan Saya Sudah Lakukannya Maka Dengan Otomatis Dia tidak Mau Direbut Tugas Seorang Laki-laki Direbut Sama Istri Gak ada Yang Mau Asal Tidak Dikomentari Sampaikan Tadi Saya Sudah Kerjakan Lampu Di Atas Itu Kan Putus Saya Naik Saya Betulkan Kemudian Saya Ganti Sudah Sampai Disitu Aja Ngomongi Jangan Pakai Dipanjang Mestinya Mas Yang Betul Saya Sebagai Istrinya Gak Kayak Gitu Kalau Ditambah Kayak Gitu Kamu Mau Katanya Suaminya Akhirnya Jadi Perdebatan Cukup Kata Saya Betulkan Dengan Otomatis Seorang Laki-laki Menjadi Kodratnya Dia Membantu Melakukan Melindunginya Itu Merupakan Kodrat Untuk Melindunginya Seorang Suami Melindungi Itu Adalah Suatu Bentukan Tapi Kalau Dia Tidak Melakukan Hanya Diberikan Informasi Artinya Haknya Dia Dia kaget Tugasnya Dia diambil Gak Mau Kan Gak Ada yang Mau Jabatannya Diambil Sama Orang Kembali Bagi Seorang Suami Tunjukkan Nanti Dia akan Bergerak Gak Perlu Kita Sampaikan Gak Perlu Kita Ngomongin Kalau Kita Bicarakan Kepada Orang Dengan Otomatis Derajat Kita Turun Ada Lagi Yang Sebaliknya Dia Kalau Di Rumah Gak Pernah Membanggakan Suaminya Tapi Kalau Di Luar Dia Bangga Banggakan Suaminya Gak Enak Juga Kalau Di Rumah Suaminya Kayak Gak Gak Bisa Tapi Kalau Suaminya Itu Orangnya Hebat Dia Begini Dia Begini Dia Banggakan Itu juga Gak Bagus Membuat Kehidupan Kita Tidak Seimbang Yuk Kembalikan Keseimbangan Hidup Karena Allah Menciptakan Semua Itu Dengan Berpasangan Dengan Tujuan Untuk Keseimbangan Insya Allah Tidak 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 Mudah Ternyata Cinta 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 Tidak Cukup Untuk Membuat Keharmonisan Dalam Keseharian Kita Ada Diksi Yang harus Diatur Ada Nada Suara Ada Emosi Yang harus Ditahan Mau Apapun Juga Tetap Posisi Istri Adalah Blah Suami Blah Blah Dan Kita Masih punya Waktu Kira-kira Ustaz Hussein Menambahin Apa ya Silahkan Saya Diantara Keluhan Yang dibacakan Ibu Noning Istri Berbelanja Ke pasar Suami Enak-enakan Di Umar Nah Kalau Saya Merasakan Sebaiknya Masuk Ketengah Pasar Di Tengah-tengah Kerumahan Orang Kamu Enggak Mau Mudah Sekali Terjadi Senggol Menyenggol Kalau Suami Dampingi Lebih Baik Atau Istri Tunggu Di rumah Suami Yang Berbelanja Sebetulnya Tradisi Semacam Ini Terdapat Di negara lain Jadi Bukan Istri Yang Berbelanja Suami Yang Berbelanja Zaman-zaman Dulu Orang-orang Tua Kita Mereka Yang Belanja Ke pasar Di Tengah-tengah Kerumahan Dia Enggak Iwinkan Sama Sekali Istrinya Masuk Ketengah-tengah Kerumahan Karena Ingin Menjaga Kehormatan Istri Ingin Menjaga Kehormatan Istri Jadi Enggak Pantes Kalau Suami Tampil Kedepan Sebagai Pelindung Sebagai Pengayom Ini akan Memberikan Kebanggaan Buat Perempuan Dan Rasa Hormat Jadi Kesimpulannya Seperti Tadi Yang Usaha Ubah Kan Sampaikan Bahwa Selain Dibutuhkan Keseimbangan Kita Tidak Dapat Menerima Kalau Laki-laki Membuli Menindas Menganiaya Istrinya Minta Hak yang Dipenuhi Bahkan Mengancam Kalau Kamu Gak Tentang Suami Gak Bakal Mencium Bau Surga Atau Istri Juga Melakukan Tindakan Tindakan Di Luar Haknya Menuntut Di Luar Haknya Menganiaya Suaminya Ini bukan Merupakan Rumah Tangga Yang Akan Membawa Kebahagiaan Sayang Kalau Seorang Wanita Menghancurkan Rumah Tangganya Dengan Perlakunya Atau Seorang Laki-laki Juga Melakukan Perbuatan Yang Merusak Rumah Tangganya Nanti Kalau Berpisah Suami Mencari Kami Terjadi Padanya Tapi Dia Tidak Bisa Melihat Selalu Kekurangan Pasangannya Dilihat Nah Kalau Seperti Ini Apa Gunanya Anda Berumah Tangga Lebih Bagus Anda Buka Wartek Mendingan Tidak Usah Berumah Tangga Kalau Begini Caranya Kalau Masih-masing Mau Bawa Caranya Tidak Mau Sama Sekali Hidup Dalam Kebersamaan Yang Baik Dalam Satu Kesatuan Allah Juga Berwasiat Wa Mereka Dengan Cara Yang Baik Kalau Ada Yang Kita Gak Suka Siapa Si Yang Sempurna Kalau Ada Sesuatu Yang Kamu Gak Suka Pada Istri Kamu Mungkin Ini Satu Tapi Terdapat Kebaikan Yang Amat Banyak Begitu Juga Istri Jangan Hanya Kekurangan Suami Yang Dibuka Diceritakan Lihat Kelebihan Kelebihan Suami Alhamdulillah Walaupun Dia gak Ikut Serta Dalam Urusan Rumah Suaminya Bicara Lembut Tidak Kasar Kemudian Juga Penuh Perhatian Sama Istri Ada Kelebihan Dalam Hal Hal Lain Tidak Banyak Menuntut Begitu Juga Sebaliknya Saya Jumpai Laki-laki Yang Menikah Dengan Seorang Wanita Banyak Kekurangan Pada Wanita Tersebut Tapi Si Suami Tidak Tidak Melihat Kelebihan Wanita Ini Banyak Hal Istrinya Setia Baik Perdulian Terhadap Suaminya Kalau ada Kekurangan Kurang Begitu Pandai Memasak Atau Lugu Terkadang Istrinya Terlalu Lugu Kurang Begitu Memahami Bahasa Bahasa Apa Justru Keluguran Ini Amat Indah Pada Seorang Wanita Bukan Politik Politikan Lagi Pegang Handphone Suami Data Dimatikan Handphone Kemudian Kasah Khusus Sama Temannya Kesana Kemari Wah Iya Ini Perempuan Begini Dipandangnya Gak Enak Didengarnya Gak Enak Tapi Kalau Perempuan Setia Terus Pada Suami Suami Juga Jaga Kehormatannya Menjaga Dirinya Untuk Tidak Memandang Secara Liar Di Luar Kalau Istrinya Bertanya Mas Cantik Saya Ya Kamu Lebih Cantik Kadang Suka Begitu Kan Mana Lebih Menarik Saya Ya Kamu Kenapa Kamu Wanita Yang Dihalkan Untuk Saya Sedangkan Dia Haram Buat Saya Jadi Hendaknya Laki Laki Di Mata Istrinya Yang Tertampan Begitu Pasangan Kita Yang Tercantik Yang Termanis Dan Paling Menarik Kalau Ini Menjadi Motivasi Kita Akan Berusaha Betul Untuk Menggauli Sesama Dengan Cara Yang Mulia Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Anla Ilaha Ilanta Staufir Kawa Atuh Ilaik Wal Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Husein Ustadz Abu Bakar Yang Jelas Mas Krisna Kita Sebagai Istrikah Atau Sebagai Suamikah Gak Bisa Enggak Harus Peduli Pada Hal-hal Yang Tadi Barusan Kita Dengar Oke Waktu Kita Sudah Di Hujung Mas Krisna Alhamdulillah Terima kasih Ustadz Husein Ustadz Abu Bakar Baraja Atas Nasihatnya Untuk Yang Tadi Memiliki Kasus Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Itu Cocok Bagi Kita Untuk Bisa Menjalannya Baik Saya Mohd Krisna Atif Setia Budi Dan Juga Anies Ma'alim Ma'an Pamit Wassalamualaikum Waalaikumsalam